Pemirsa warga Muhammadiyah padati lapangan Universitas Muhammadiyah Sorong untuk menjalankan ibadah salat Idul Adha 1445 Hijriah. Hal itu ditegaskan Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Dr. Haji Muhammad Ali saat menyampaikan khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Senin 17 Juni 2024. Rektor Muhammad Ali menyebutkan Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, melainkan memiliki makna yang mendalam yaitu untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dijelaskan bahwa ibadah kurban mengandung makna nilai keikhlasan sesuai yang diajarkan Nabi Ibrahim saat diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya. Rektor juga mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi Jamaah Haji agar diberikan kekuatan dan perlindungan dan ampunan dari Allah SWT untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan juga mahbruro. Haseem Kleri, CHWM Channel